bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du hai gimana kabarnya semuanya insyaallah sehat semua ya anak-anak dalam kesempatan kali ini saya punya pantun nah disimak ya soto babat saatnya rusak hari senja merah merona alangkah hebat anak Indonesia tetap belajar walau sedang corona nah walaupun di rumah anak-anak tetap ya harus semangat belajar demi masa depan kita semua ya jika kita di rumah hanya diam berdiri tidak melakukan aktivitas apapun ya tidak mau belajar nanti sayang ya kalau saat dewasa nanti kita akan menjadi orang yang paling terbelakang jangan sampai itu terjadi nah supaya nanti kita mempunyai bekal untuk ke depan ya dalam situasi apapun kondisi apapun seperti hanya saat ini kita jangan sampai pernah yang namanya malas untuk belajar ya kita akan tetap semangat anak-anak insyaallah mulai besok selasa tanggal 2 kita akan melakukan aktivitas pembelajaran kembali ya yaitu pembelajaran dari rumah atau BDR berikut ada beberapa informasi yang perlu disampaikan diantaranya dari kurikulum pembelajaran dilakukan selama 3 minggu yaitu tanggal 2 sampai 19 Juni 2020 yaitu pembelajarannya secara online minggu pertama adalah fun learning minggu kedua pengambilan milerapot PAT minggu ketiga fun learning berikutnya untuk pengumpulan tugas harian melalui Jabri ke guru pengampu masing-masing minggu setiap harinya via WhatsApp ya berikutnya jumlah pembelajaran dua mapel per hari tidak banyak ya Insyaallah memudahkan berikutnya pembelajaran ummi video call satu kali seminggu nah shift pertama untuk kelas satu dan dua itu hari selasa shift kedua kelas tiga dan empat yaitu hari Rabu shift tiga atau kelas lima itu hari Kamis dan ummi satu kali seminggu voice ya yaitu maksudnya disini voice adalah rekaman suara atau telepon bisa ya nah sedangkan Muroja A dua kali seminggu voice atau rekaman suara berikutnya adalah info dari kesiswaan ya jangan lupa yang pertama pengumpulan foto buku penghubung yaitu mulai bulan April sampai Mei 2020 waktu pengiriman dari orang tua ke walas ya yaitu tanggal tiga sampai tujuh Juni 2020 berikutnya penilaian praktek wudhu dan sholat pada pekan satu dan dua melalui video call oleh wali kelas dan pendamping jadi nanti saat penilaian wudhu masing-masing setiap satu anak melakukan v-call ya sama walas atau pendamping nanti dilihat dari v-call saat v-call ya nah berikutnya untuk pengumuman pemenang lomba ramadhan yang kemarin pada tanggal 2 Juni 2020 yaitu hari Selasa ya dan pengambilan eh untuk lihatnya itu di web ya jangan lupa di website sekolah dan pengambilan hadiah bisa dilakukan di sekolah ya nanti yang sebagai pemenang sebagai pemenang nanti bisa diambil tanggal 3 sampai 4 Juni 2020 jam 9 sampai 10 lo maaf jam 9 sampai 11 ya nah berikutnya halal bihalal dan parenting seluruh wali santri yang nanti diberitahukan kepada orang tua dilaksanakan pada hari Ahad 7 Juni yaitu insyaallah minggu depan ya yaitu nanti kita via zoom ya parenting halal bihalal dan parentingnya via zoom untuk info parenting dan halal bihalalnya nanti informasi lebih lengkap akan menyusul mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan mohon maafkan jika ada pertanyaan bisa langsung jabri saja ya nanti insyaallah ditanggapi secara cepat cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati